Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Dikutip dari Indosport.com Pemain keturunan Indonesia Belanda, Ivar Jenner Tidak bisa hadir di pemusatan latihan timnas Indonesia U19 bulan ini di Jakarta Padahal dia adalah salah satu incaran pelatih Sinta Yong Rupanya Ivar tidak bisa bergabung dengan tiga pemain keturunan lainnya Seperti Jim Roberto Kroc, Kai Boham, dan Max Christoffel Karena harus ikut persiapan musim baru dengan klubnya, FC Utre Gelandang berusia 18 tahun itu dimasukkan ke dalam squad FC Utre Untuk menjalani pramusim jelang musim 2022-2023 bergulir Ivar sebetulnya ingin ikut trial Tapi dia sedang berhalangan karena harus mengikuti pre-station training dengan klubnya Kata utusan PSSI Hamdan Hamedan Dijelaskan Hamdan, Ivar Jenner sebenarnya antusias untuk ikut latihan timnas Indonesia U19 Untuk itu ia baru bisa bergabung apabila dipanggil ikut pemusatan latihan pada September 2022 Jelang kualifikasi Piala Asia U20 Ivar Jenner memang salah satu pemain yang ingin dilihat langsung oleh pelatih timnas Indonesia U19, Sinta Yong Apabila sesuai kriteria, maka anak muda itu bisa diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023 di Indonesia Esko PSSI, Hasani Abdul Ghani, dan Hamdan Hamedan telah bertemu Ivar Jenner di Belanda pada dua bulan lalu Pemain keturunan Jember Jawa Timur itu dilaporkan telah sepakat membela timnas Indonesia Ivar Jenner Lahir di Belanda pada 10 Januari 2004 Dia memiliki darah keturunan Jember Jawa Timur Dari sang nenek yang berasal dari garis keturunan ayah Gelandang serang itu pernah menimba ilmu di Akademi Ayak Amsterdam saat masih kecil Tapi ketika berusia 12 tahun, Ivar Jenner memilih bergabung ke tim kota kelahirannya, FC Utre Kini Ivar Jenner sudah bergabung bersama tim satelit FC Utre, Jong Utre Jong Utre adalah tim profesional yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Belanda atau RC Divisi Sampai jumpa di video selanjutnya